Hai jadi ini kita angkat dulu kita kelihatan segimana bobroknya sih istimewa oke WhatsApp guys welcome back selamat datang lagi channel awendoker nah di hari ini gue mau bahasa gini guys kenapa sih oli menetes dari samping saat masih tidak naik ada banyak pertanyaan yang muncul yang nanya saya kenapa sih Bang kalau olinya olinya itu netes pas enggak dihidupin jadi gini ini gue mau jelasinnya sebenarnya penyebab oli keluar saat tidak dihidupkan itu adalah karena si tabung oli ini penghubungnya penghubung dalam arti ini penghubung tabung oli dan pipa ini dia itu dulu enggak pakai sistem yang baik sebenarnya sistemnya kayak sistem biasa aja jadi buat sepertinya yang bingungnya bingung dan penjelasan langsung saya bongkar aja jadi ini kita angkat dulu kita akan lihat segimana bobroknya sih istimewa jadi ini udah gua segera kena jadi ini tuh selang penghubung dari tabung ke pom oli nah yang buat bocornya apa ini sekaret ini dia cuman masukin aja Nah kalau ini terangkatnya bocor dia nah itu ini lubang ini lubangnya besar dia cuma sistem dipasang gini aja ditekan tekan rata udah jadi dia dia enggak mengharapin enggak ada sesuatu yang cilirnya trek jadi kenapa saya bilang sistemnya kurang bagus ya kayak gitu karena dia cuman masukin aja masukin aja tekan udah sekarang gini dia menggunakan sistem karet ya karet atau getah seperti ini lama kelamaan terkena panas oli dia akan keras jadi ketika karet ini mulai mengeras dia tidak akan persisi lagi dia tidak bisa menutup semua ronggo-ronggo oli jadi otomatis ndak dihidupkan pun oli akan keluar keluarnya dari mana ya dari ini dari dari lubang ini dari lubang ini dia sedikit sedikit akan keluar lalu menuju kesini bisa kesini jadi walaupun kondisi simpan enggak dihidupin olinya tetap yang bocor jadi bocor di sini nah kalau sarannya gimana biar nggak bocor sebenarnya sarannya sebenarnya gampang banget gampang 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 banget gini jadi di bagian karet ini kita tambahin demkorea jadi tambahin demkorea dibersihin dulu jangan sampai ada oli bersihin dulu dilap-lap-lap tambahin demkorea lalu pasang lo tekan tekan sampai trek kalau dia udah masuk tunggu benar-benar kering baru dipasang baru dihidupkan kalau dia belum benar-benar kering jangan dipasang dulu jadi sebenarnya ini cuman sistem aja sih sistem yang terlalu biasa seharusnya dia baknya ke mungkin di atas jadi atau di atas di bagian atas sini itu biar lebih tidak tumpah gitu jadi ini udah di bagian bawah dan sistem pengamanannya cuman dipasang gitu jadi nggak akan trek yang kuat untuk menahan oli selama-kelamaan pasti ada rongga-rongga yang membuatnya bocor oke jadi sekian video saya hari ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like-nya dan share ke teman-teman agar semua mendapatkan manfaat dari channel Sinto ini oke terima kasih see you guys bye bye hai 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 selamat menikmati